Selanjutnya, kabar terbaru datang dari Sarwenda yang melakukan operasi plastik di Korea. Seperti apa kondisi Sarwenda pasca melakukan operasi? Dan bagaimana penampilan terbaru wajahnya? Menjadi tetap cantik di usia yang tidak muda adalah impian semua wanita. Namun, untuk mendapatkan itu tidaklah mudah. Begitu banyak usaha dan tahap yang harus dilakukan para wanita. Bahkan, meskipun menyakiti tubuh sendiri, para wanita tetap rela melakukan demi hasil yang diidam-idamkan. Lantas, seperti apa hasil operasi yang telah Sarwenda dapat? Good people inilah sensasi terkini. Kita tahu bahwa Sarwenda terbang ke negara Korea Selatan untuk melakukan operasi plastik. Di sana, istri dari Ruben Onsu ini melakukan operasi plastik di bagian mata. Sarwenda juga melakukan tindakan pengambilan lemak dari bagian tubuh untuk dipindahkan ke wajahnya. Faktanya, untuk melakukan tindakan operasi plastik ini, Sarwenda mengaku harus mengumpulkan rasa keberanian selama 10 tahun untuk meyakinkan dirinya. Sebelum berangkat ke negara Korea Selatan untuk melakukan operasi plastik di bagian matanya, Sarwenda juga melakukan treatment kecantikan di bagian alisnya. Hai, cantik bareng Bungsar. Hari ini aku mau perawatan, aku mau selam alis. Jadi di sini kita banyak banget perawatan tentang persulaman. Penasaran ikutin ya. Setelah selesai melakukan tahap operasi dirinya, Sarwenda terlihat berjalan-jalan menikmati kuliner khas Korea Selatan. Ia percaya diri saja dengan menggunakan perbahan yang masih melekat di wajahnya. Ini kita lagi ada di pasar ikan Korea. Jadi kita udah pilih-pilih, udah pilih lobster, udah pilih kepi tinggi, udah pilih apa aja nih? Keren semuanya deh. Jadi kita cumi, ada cumi hidup. Sekarang waktunya kita pesen, sekarang waktunya kita mau makan. Oh my God, kuliner Bungsar kali ini sungguh berbeda, ya kan? Udah mukanya berbeda, ini ya kan? Gak apa-apa, tapi kita sudah bisa makan. Ini aku akan mencoba, karena aku tanya anak-anak ada yang mencoba. Hmm, enak banget, Cok. Iya, U. Udah satu dulu. Nah. Ini apa, Gun? Ini beda satu. Aku nggak tahu lagi nih apaan. Kanak-anak apaan.